Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia oke teman-teman tanpa berbahasa basi lagi kita langsung ke garapan kali ini garapan saya adalah part-part dari motor Honda Scooby oke teman-teman go oke teman-teman kita langsung ke penyemprotan aktifator oke ini barangnya apa ya oh ini adalah sambungan dari bug CPT yang bagian depan yang plastik juga dia kategorinya kalau nggak salah ini plastik dashboard gimana ya hasilnya lumayan kan jadi teman-teman bisa lihat langsung disitu awal masuknya barang itu dari mana dan penyemprotan aktifator seperti yang biasa saya jelaskan pada video saya sebelumnya ya kan bagaimana caranya kita mengetahui aktifator itu sudah layak apa artinya setelah kita melakukan penyemprotan aktifator bagaimana kita melihatnya apakah film ini sudah siap kita lakukan pencelupan oke ini juga penyemprotan aktifator dulu apa ini barangnya lupa saya oh ini bagian kepala ya tapi yang bagian bawah koper di bawah ya tapi di bagian kepala jadi masukannya dari situ tadi yang bisa kita lihat dan hasilnya ini enggak ada pilihan ini karena memang bentuknya seperti ini jadi enggak ada pilihan garisnya enggak bisa ditawar-tawar jadi apa adanya lah oke teman-teman ini di bagian di bawah jok bagian dalam dekat tutup tanki ya itu masukannya dari tadi miring pertama itu tujuannya supaya enggak ada gelembung yang pecah di barang ini oke teman-teman ini adalah koper kenal port saya memasukkan barang ini selalu turun ke bawah enggak dimajukan enggak juga dimundurkan tujuannya agar memang garis yang kita hasilkan enggak berbelok terlalu parah itu sebabnya mengapa saya melakukan pencelupannya itu dari kemiringan pertama masuk tangan kiri tenggelam sampai ke bawah tangan kanan mengikuti hasilnya seperti ini oke ya oke teman-teman teman-teman disini bisa perhatikan saat pengamparan film begitu diletakkan di atas air filmnya membesar karena ini bahan cina ya jadi dia membesar dulu nanti dia kembali lagi ke bentuk semula baru setelah itu kita rapatkan lagi setelah dia kembali ke bentuk semula sekat-sekatnya kita rapatkan kembali baru nanti setelah itu kita melakukan penyemprotan aktifator kalau enggak salah ini barangnya ini koper bagasi kantongnya nah cara nyelupnya begitu teman-teman miringkan dulu karena yang rawan bagian tengahnya itu yang ada gantungan itu dia bisa bolong di bagian situ jadi kita harus masukkan dia miring oke kita bisa lihat langsung hasilnya nah kira-kira seperti ini teman-teman jadi di video ini teman-teman bisa lihat dari mana saya melakukan proses penjelupan bagian mana yang duluan masuk itu adalah bagian yang terlihat lebih dulu di saat motornya nanti kita pasang partnya ini di motornya gitu maksudnya jadi teman-teman perlu saya ingatkan teman-teman jangan mengisolasi keliling pada media film karbonnya itu bisa menyebabkan kerutan karena enggak bisa digeser-geser lagi kan karena udah lanjut terkunci jadi usahakan teman-teman pakai sekat biar nanti begitu filmnya membesar sekatnya bisa kita geser sedikit untuk membuka jalur buat dia ngembang baru nanti kembali lagi ke bentuk semula baru kita rapatkan oke ya oke teman-teman itu bagian yang saya tunjuk itu bagian yang terlihat lebih dulu kalau barangnya itu dipasang di motornya jadi kita lakukan penjelupan di bagian situ dulu agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan garis yang lumayan lurus disitu seakan kau yakin ku memaafkanmu pergi-pergi saja dirimu jangan pernah kembali karena hatiku tak lagi untukmu selamat menikmati oke teman-teman ini bagian filter udara teman-teman bisa lihat bagian yang terlihat terlebih dulu dia terlihat lebih rapi nah bagian yang melebarnya dia tersembunyi di bagian bawah makanya trik penjelupannya diperlukan juga disini jadi teman-teman tinggal ikutin aja oke teman-teman ini adalah bug cpt itu saya masukkannya teman-teman bisa lihat dari kemiringan bagian mana dan kita bisa review hasilnya itu adalah bagian atas dari bug cpt yang pertama masuk jadi bagian atas yang terlihat lebih bagus garisnya seperti yang saya bilang di awal garis yang agak memanjang atau melebar dia tersembunyi di bagian bawah oke teman-teman gimana udah ditonton videonya oke ya video saya cukup sampai disini dulu bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya teman-teman bisa langsung gabung caranya gampang tinggal klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru tentang karbon WTP tentunya ya kan dari channel saya ini jangan lupa ya tinggal klik subscribe dan notifikasinya oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya lanjut